Intro Assalamualaikum everyone Kembali lagi di youtube channel aku Alia Reka Anjani Kali ini aku Bakal bahas Tentang usia Buku Terely Walaupun Dari judul yang gak penting Maksudnya kita who apapun Gak harus sesuai Usia Tapi Di tulisan-tulisan ini ada Ada fakta baru yang Aku temuin Tapi daripada Bahas faktanya doang jadi aku Mending bahas dari awal Sampai akhir Disini usia 3 Sampai 9 Itu Bang Tere Bilang Buku cerita Anak bergambar Jadi Bang Tere itu Sekarang lagi Gencar-gencarnya Rilis Buku cerita Anak bergambar Dan Dan Ngadain book talk Juga Kayaknya Bang Tere itu Emang pengen Bener-bener Membangun Budaya literasi Sedih nih Mungkin Di Indonesia Ya Salah satunya Dengan cara Merilis buku-buku Buat bacaan Anak-anak Didongengin Gitu Ada gambarnya Gender ini Akan meliputi Buku cerita Dengan ilustrasi Balita bisa baca Hingga usia 9 tahun Hardcover Kertas tebal Judulnya Toki si Kelinci Bertopi Suku penunggang Jujur aku Belum pernah baca Satupun Sama sekali Terus Serial Anak-anak Dari usia 7 tahun Sampai 15 tahun Disini Gender ini Meliputi Si anak pintar Si anak spesial Si anak pemberani Ini aku sama sekali Belum pernah baca Beli pun Apalagi ya Itu belum Nah selanjutnya Serial detektif Remaja Ini fakta Yang baru banget Aku temuin Ini Dari umur 11 Sampai 18 Remaja Disini Remaja Ada zonal kosong Setelah serial Anak-anak Mama Karena tidak Semua pembaca Remaja suka cerita Tentang kampung Halaman Jadi Kayaknya Yang tadi Si anak pelangi Si anak mama Itu Si anak mama Yang ini loh Serial anak-anak ini Si anak pintar Dan lain-lain Itu tentang Kampung Halaman Dan kayaknya Tentang daerah-daerah Gitu juga sih Kalau menurutku Soalnya pernah denger Mereka membutuhkan Cerita yang seru Untuk usia mereka Kami merencanakan Jadi mungkin Bang Tere itu Niatnya Pengen Nerebitin buku Di Setiap Jenjang usia Nah disini Nah disini Kami merencanakan Mengisi zona ini Dengan cerita Detektif Remaja Ini jenre yang Bang Tere Baru Tulis Dan katanya Dan katanya nih Sudah selesai Ditulis Ada dua buku Yang telah siap Naskahnya Judulnya Rahasia Kertas Berdebu Coba Dicari oleh Detektif Terus Rahasia Jeritan Malam Buku Ketiga Sedang disiapkan Rahasia Kematian Senyap Kasus Kasus Yang ditangani Mereka Mulai dari Lukisan yang Hilang Kematian Yang misterius Hingga Mengawal Artis Bowie Band Korea Bintang Sepak Bola Dan sebagainya Harap Bersabar Buku-buku ini Baru terbit 2020 Sekarang udah 2021 Belum Belum ada yang terbit Dan di Booktalk terakhir Bang Tadi Pengen 2021 Rilis Karena 2020 Itu pandemi Jadi Dibatalin Rilisnya Nah Jadi itu Yang seri Detektif Remaja Yang fakta Penting Yang Baru Banget Aku dapet Itu Itu udah Ada judul Judulnya Dan Semoga aja Nih Udah Hampir Pertengahan 2021 Udah Pertengahan Malah Juni 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 Udah Pertengahan Dan detektif Remaja Belum Terbit Padahal Udah Siap Naskahnya Di Booktalk Di Booktalk Terakhir Bang Tere Udah Bilang Udah Siap Naskahnya Tinggal Tunggu Kemauan Dia Buat Ngebuka Dan Bisa Dibaca Semua Orang Gitu Dan Kita tunggu Ajalah Serial Detektif Remaja Setidaknya Ini fakta Baru Karena Udah Ada Judulnya Aku Nggak Tau Judulnya Bakal Dirubah Lagi Diubah Lagi Atau Nggak Jadi Itu Sedikit Katanya Kata Bang Tere Juga Pernah Bilang Settingnya Bakal Di sekolahan Para Remaja SMA Terus Abis itu Ya udah Dia Menyelidiki Sesuatu Gitu Ya ini Judulnya Rahasia Kertas Berdebu Mungkin Ada Sesuatu Di balik Kertas Berdebu Entahlah Ini Jendera Terbaru Dan Pastinya Aku Nungguin Banget Karena Bang Tere Nggak Pernah Gagal Di Genre Manapun Sejauh Ini Itu Menurut Aku Terus Serial Dunia Paralel Tiga Sekawan Serial ini Dimulai Sejak 2014 Disini Umurnya Tuh Dari 12 Tahun Atau 13 Tahun Ke 20 Tahun Aku Aku Masih Bisa Bisa Baca Dan Kemudian Ceritanya Akan Dilengkapi Dengan Konstelasi Klan Lain Seperti Proxima Centauri Bagi Penggemar Cerita Fantasi Semoga Seri ini Bisa Memuaskan Imajinasi Kalian Tak Terbatas Luas Sebagai Semesta Alam Gitu Dan novel Ringan Sudah Baca Hujan Menurut Aku Hujan Iya Ringan Tapi Sebenernya Gak Terlalu Ringan Mungkin Ringan Konflik Tapi Diksinya Gak Terlalu Yang paling Ringan Banget Nih Daun Yang jatuh Tak Membenci Angin Bener Bener Suka Banget Dan Sederhana Konfliknya Tapi Gak Nyangka Si Pokoknya Gitu Deh Plotnya Gantung Lagi Cliphanger Terus Ini Kau Aku Sepucuk Angpong Merah Aku Udah Baca Ini Tentang Sepit Itu Tuh Ya Ampun Si May Sama Bang Borno Itu Aku Suka Banget Ini Adalah Novel Novel Ringan Iya Ringan Bener Bener Ini Novel Ringan Umur Dari 13 Sampai 21 Lah 22 Gitu Dan Selanjutnya Novel Berikutnya Jadi Ini Umur 17 Sampai Seterusnya Sampai Tua Itu bisa Baca Gitu Disini Zona Ini Diwakili Pulang Pergi Negeri Para Berdeban Tentang Kamu Rindu Udah Baca Semua Novel Novel Berikutnya Dengan Berbagai Topik Mulai Dari Aksi Politik Sejarah Dan Lain Lain Kami Menyiapkan Setidaknya 3 Naskah Baru Hello Belum Terbit Janji Udah Terbit Dan Yang Telah Lama Pergi Belum Terbit Tapi Harap Bersabar Fokus Kami Sekarang Di Serial Jadi Serial Anak Dan Serial Bumi Itu Bang Terli Lagi Fokusin Nah Demikian Diagram Usia Buku-buku Terli Kami Menghimbau Agar Membaca Menyesuaikan Diri Tentu Saja Buku-buku Ini Bisa Dibaca Lintas Usia Anak 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 SD Ada Sudah Baca Rembulan Wow Tenggelam Di Wajahmu Pusing Bacanya Tapi Tetap Seru Pun Sebaliknya Juga Bisa Emak 40 50 Tahun Baca Kisah Raib Ali Seli Pusing Juga Bacanya Tapi Karena Tidak Ada Bacaan Lain Tetap Seru Juga Daripada Gosipin Pesohor Mending Baca Buku Jadi Intinya Bang Ternyata Pengen Setahu Gak usah Banyak Komentar Misalkan Kita Usia Puluhan Tahun Terus Kita Komentarin Tentang Serial Bumi Yang Buat Belasan Tahun Komentar Terlalu Remaja Banget Misalnya Gitu Gak usah Komen Siapa Suruh Dibaca Intinya Gitu Bang Tere Dan Segitu Aja Info Tentang Buku Buku Terlige Sesuai Usianya Mudah Mudah Mudahan Jadi info Yang Baru Buat Teman Teman Dan Tentunya Bisa Bermanfaat Tentunya 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 Ne Tentunya Tentunya H Tentunya Terima kasih telah menonton